Penjabat sementara PJS Gubernur Jami Sudirban hadir di Kabupaten Bungo dalam rangka melakukan rapat koordinasi Perusahaan Pemerintah Kabupaten Bungo, Unsur Forkopimda, KPU Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Bungo bertempat di Amaris Hotel Bungo pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam sambutannya, PJS Gubernur Sudirban mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam menyukseskan pilkare serentak 2024 di Kabupaten Bungo. Kemudian dalam kesempatan itu, PJS Gubernur Sudirban juga meninjau logistik di KPU Bungo untuk memastikan persiapan logistik surat suara maupun kotak suara. Setelah melakukan rakor dan peninjauan logistik, PJS Gubernur Sudirban menyatakan bahwa Kabupaten Bungo siap untuk menyukseskan pilkare serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi. Sudirban berharap agar partisipasi pemilih bisa meningkat di atas 80% di Kabupaten Bungo pada pilkare serentak 27 November 2024 mendatang. Apa yang disampaikan paparan tadi oleh Kapolres, Padandim, KPU maupun Bawaslu termasuk juga didukung oleh Pemda Kabupaten Bungo mengindikasikan kesiapan untuk penyelenggarakan pilkare serentak 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Kami merasa bersyukur dan berbangga hati karena penyelenggara pilkare termasuk juga pengamanan termasuk juga Pemda siap untuk menyukseskan pilkare serentak 2024. Dan hari ini kita juga sudah meninjau terkait dengan kesiapan logistik kalau untuk logistik pemilihan gubernur, wakil gubernur sudah selesai, dilipat dan hari ini bisa dilihat Ibu sama Bapak ada sekitar 35 orang lagi melipat-lipat untuk pilkare serentak, bupati, dan wakil buwati. Sama-sama di Provinsi Dua Calon, di Bungo juga ada dua calon. Kami berharap agar masyarakat berpartisipasi, berbondong-bondong datang ke TPS 27 November sehingga kita akan melihat partisipasi yang sangat luar biasa dari masyarakat untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaiknya di masyarakat datang untuk 5 tahun kemudian. Terima kasih telah menonton!